oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di place list sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke lanjut saja ke pembahasan video hari ini saya kedatangan tamu yaitu netbook asus ya dengan keluhan tidak bisa redup layarnya jadi layarnya sendiri terang banget terang banget tapi tapi tidak bisa diredupkan ya meskipun sudah disetting brightness nya nah cara ini sangat mudah ya jadi teman-teman bisa mempraktikannya sendiri sambil lihat videonya cara ini aman dan bisa diterapkan di berbagai merk laptop ataupun tipe laptop ya jadi sudah pasti cocok dan kompatibel asalkan teman-teman mengikuti sesuai anjuran di video ya untuk kasus contohnya seperti ini kita buka pengaturan pengaturan ini ya mobile setter nah biasanya digeser ini berubah ya artinya redup gitu tapi ini tidak bisa tidak bisa redup nah sekarang kita atasi dengan cara praktis tanpa ribet kita mencari driver manual yang pertama nah kita tes juga disini tidak bisa redup ya ini cara otomatis secara praktis tanpa ribet nah ini driver nya juga padahal sudah ada ya cuma driver nya belum komplit dan kita atasi agar driver nya terinstall dan komplit pertama-tama teman-teman silahkan konekkan internet terlebih dahulu dan buka browser untuk mendownload software canggih yang satu ini ya silahkan klik disini 3dv chip nah silahkan pilih yang ini ya download pilih yang atas dan pilih yang sebelah kiri ini nah kita tampil seperti ini silahkan download software nya software ini software yang sangat bagus menurut saya jadi dia bisa mencari driver yang cocok untuk laptop kita untuk berbagai laptop nah kita sudah di download silahkan buka aplikasinya dengan cara run klik kanan run administrator nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya jadi kita fokus ke video card video card artinya driver vga nya itu layar monitor ya kita fokus kesini nah lalu disini ada tanda plus yaitu pilihan vga lebih bagusnya ini di download dua-duanya ya nah untuk cara mendownloadnya silahkan teman-teman klik disini satu kali maka software ini akan membawa kita ke link download driver nah teman-teman hanya tinggal mengklik satu kali disini ya nanti drivernya akan langsung terdownload tidak perlu libat tidak perlu pusing-pusing mencari driver yang cocok ini sudah pasti sudah pasti cocok untuk laptop kita nah ini ditunggu saja ya karena ukurannya lumayan lumayan besar 200 MB ada driver vga yang ukuran 600 ya ada yang 700 ini kebetulan ya masih lumayan kecil lah jadi ditunggu saja bisa sambil ngopi bisa sambil ngemil ataupun sambil sambil apa sambil kedip ya kalau tidak kedip nah ini ditunggu saja sampai selesai kuncinya sabar masalah layar tidak bisa redup kalau misalkan emang kesalahan dari software itu banyak cara ya cara mengatasinya dan bisa kita atasi setiri ataupun bisa kita akali beda dengan permasalahan layar atau misalkan rusak mesin itu tidak bisa diatasi secara software maka kerusakan mesin harus diatasi secara bongkar karena ini masalahnya software kita atasi secara software nah ini sebentar lagi nah ini sudah selesai ini lagi proses penjakanan virus ya antisipasi agar tidak ada virusnya ya biasanya sih aman aman tidak ada virusnya ketika sudah selesai silahkan close dan kita buka driver yang sudah kita download tadi nah sekarang kita install ya dengan cara klik kanan dan pilih run administrator untuk cara menginstallnya sangat mudah juga nanti tampilan jangan seperti ini silahkan klik ok maka akan loading seperti ini teman-temannya silahkan ditunggu saja sampai berubah tampilan selamat selamat seperti ini silahkan di next saja untuk proses penginstallan ini bisa memakan waktu 5 menit sampai 15 menit paling lama 20 menit jadi silahkan ditunggu saja sampai ada tampilan finish ketika ada tampilan finish nanti ada kotak checklist silahkan di checklist saja finish nanti ketika sudah silahkan restart laptop nya nah ini tampilan finish silahkan klik finish dan restart laptop nya selanjutnya kita akan mengetes lagi nah ini posisi sudah di restart ya ini sudah dites dan laptop nya sudah bisa redup layarnya teman-teman bisa coba sendiri sangat mudah teman-teman dan cara ini sangat aman tidak merusak sistem yang lainnya oke lah teman-teman tutorialnya cukup sampai disini saja jika videonya bermanfaat silahkan like dan subrek ya terima kasih untuk teman-teman sudah mampir sudah menonton jika kurang paham atau kurang jelas saya menjelaskannya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya insyaallah pas respon oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat